Pemirsa seorang wanita warga negara asing asal Australia tewas terseret ombak di pantai Balian, Tabanan, Bali. Nah, aslinya korban tewas telah berusaha menyelamatkan warga negara asing asal Jerman yang nyaris tenggelam terseret ombak. Jaset Ledley Craig Stewart, 56 tahun, asal Australia, yang sempat hilang terseret ombak di pantai Balian, Banjar Dinas Pengesahan, Desa Lalang Lingga, Selamadit Barat, Tabanan, berhasil ditemukan. Korban sebelumnya hendak menyelamatkan warga negara asing asal Jerman, Mirko Stala, yang lebih dulu terseret ombak ketika berenang di pantai Balian. Awalnya, ketika berjalan di pinggir pantai, korban Craig Stewart mendengar korban Mirko Stala meminta tolong dari tengah laut. Melihat Stala terseret arus laut, korban Craig Stewart beri inisiatif menyelamatkan Mirko Stala. Namun, malah Craig Stewart yang terbawa arus saat berusaha menyelamatkan Stala. Korban berhasil selamat usai mendapat bantuan WNA asal Ukraina, Maria Teresio, dengan menggunakan papan serving. Setelah melakukan pencarian pada hari ketiga pencarian timsat, jasad korban ditemukan di pantai Secret Bay. Tingginya gelombang laut dan cuaca yang tidak menentu, membuat timsat kesulitan menemukan korban. Yang kami hadapi di lapangan yaitu dengan cuaca, yaitu gelombang, untuk gelombang di pantai sengah saat ini, yaitu sampai susunnya susun lima. Setelah dievakuasi oleh timsat gabungan, jenazah korban selanjutnya dibawa menuju puskesmasa lemadik barat sambil menunggu keluarga korban dari Australia. Dari Tabanan Bali, Bagus Alit melaporkan. Terima kasih telah menonton!